Sampai jumpa di video selanjutnya. Izinkan saya untuk membagikan praktik baik yang saya lakukan di sekolah dalam menemukan kembangkan kepemimpinan murid melalui pilihan, kepemilikan, dan suara. Dalam kegiatan P5, tema kearifan lokal dengan judul PLANGI, yang merupakan akronim dari Warna Alami dan Gali Inovasi. Seperti apa langkah dan strategi yang saya lakukan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kihajar Dewantara mengibaratkan murid sebagai benih padi, guru sebagai petani, dan sawah merupakan sekolah yaitu lingkungan tempat bertumbuhnya benih padi. Petani hanya dapat menuntut tumbuhnya padi agar tumbuh dengan subur tanpa dapat merubah kodratnya. Melalui filosofi dan metafora menumbuhkan padi tersebut, saya sebagai pendidik secara sadar dan terencana harus berperan membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga mereka mampu mengembangkan potensi mereka secara sadar, sesuai dengan kodratnya, dan menjadikan murid sebagai pemimpin bagi proses pembelajarannya sendiri. SMPN 3 Warna Salam merupakan sekolah yang berada di suatu desa yang dikelilingi oleh hutan jati dan ditumbuhi berbagai jenis tanaman. Modal lingkungan atau alam ini merupakan aset yang menjadi fondasi ilmu dalam memanfaatkan lingkungan untuk menghasilkan pewarna alami. Dengan harapan, mampu mendorong kepemimpinan murid untuk berpikir kritis, bergotong royong, kreatif, serta mampu berinovasi menghasilkan produk ekonomi kreatif dengan dasar-dasar sains. Kepemimpinan murid merupakan tentang murid yang bertindak secara aktif dalam membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab bagaimana mereka akan belajar, sehingga timbul motivasi dalam menentukan tujuan belajaran mereka sendiri. Menemukan ketiga aspek kepemimpinan murid, yaitu suara, pilihan, dan kepengilikan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena sebagian murid belum mempunyai kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat, ide, dan gagasannya. Strategi pertama yang saya lakukan adalah memberikan beberapa pertanyaan pemantik, mendengarkan suara mereka sebelum kegiatan dimulai untuk mengetahui apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka mencapainya agar murid mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Pewarna alami merupakan alternatif pewarna yang aman, mudah terdegradasi, serta ramah lingkungan. Hampir semua bagian tumbuhan apabila diekstrak dapat menghasilkan jatuh warna seperti pada bunga, buah, batang, akar, dan kulit. Namun, tidak semua tumbuhan yang menghasilkan warna aman untuk digunakan. Tentunya, koordinasi dengan kepala sekolah diperlukan untuk meminta dukungan dan masukan agar kegiatan yang akan direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Begitupun, kolaborasi dengan guru mata pelajaran IPA membantu saya dalam mengidentifikasi tumbuhan yang menghasilkan warna dan aman. Tak kalah penting juga, sekolah perlu membangun kemitraan dengan masyarakat dengan mendatangkan guru tamu, yaitu anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi untuk membagikan kompetensi yang mereka miliki dalam mengelah produk dengan kearifan lokal. Ada pun, tahap kegiatan pelang ini terdiri dari tiga, yaitu identifikasi, ideasi, dan visualisasi. Pada tahapan identifikasi, murid melakukan studi literatur mencari informasi dari berbagai media tumbuhan yang aman dijadikan sebagai pewarna alami. Kemudian, mencarinya di lingkungan sekolah dengan bimbingan guru. Dilanjutkan dengan tahapan ideasi, siswa dalam kelompok menentukan sendiri proyek yang akan dibuatnya melalui rancangan produk pemanfaatan pewarna alami dari tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Dan tahapan yang terakhir yaitu visualisasi, yaitu proses menciptakan produk awal yang dihasilkan oleh murid. Murid membuat rancangan awal produk yang akan mereka buat dari pewarna alami. Selanjutnya, mereka mulai meraksanakan proses pembuatan produk dengan menggunakan pewarna alami sesuai dengan langkah-langkah yang telah mereka rancang. Dan berikut adalah hasil kreativitas murid dari pewarna alami. Pembelajaran P5 dengan Mubiw terbeda. Karena saya mendapatkan pengalaman dan penyelidikan baru bagaimana mengunfaatkan alami sekitar agar dibunuh bagi kehidupan. Dan saya mulai percaya diri dalam menyampaikan ide-ide di kelompok saya. Saya merasa bangga diundang sebagai guru tamu, sehingga kegiatan ini berdampak terjalinnya komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Sehingga kami mengetahui kegiatan yang sedang berjalan di sekolah. Setelah melaksanakan kegiatan P5 dengan tema kearifan lokal, saya merasa senang. Karena murid-murid begitu antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Kepercayaan diri mereka mulai tumbuh, suara, pilihan, dan kepemilikan terlihat. Ketika mereka memunculkan gagasan kreatif, menyusun suatu rancangan ide yang inovatif dalam memanfaatkan tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah sebagai puan alam untuk menghasilkan produk yang berdaya guna. Dampaknya, penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong-royong, berpikir kritis, dan kreatif dapat terwujud. Kedepannya, saya akan terus menggali modal lingkungan ini sebagai aset sekolah dalam mendukung program-program sekolah. Terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih, salam dan bahagia.